Selamat datang di channel Deretan Selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Penyanyi dangdut Lesti Kejora diketahui baru saja merayakan ulang tahun Dalam momen penuh kebahagiaan itu, Lesti mengundang beberapa artis ternama, mulai dari Fujianti Utami Terlihat Fuji selalu tampil cantik dengan balutan busana yang sangat mewah dan elegan Tetapi ia tetap memadu-madankan dengan aksesoris yang indah, kalung bernuansa putih tak juga lupa ia kenakan di lehernya Easy there is something burning inside you, tulis Fujianti Utami dalam keterangan video Fuji tampak memutar-mutar tubuhnya seraya posekis baik ke kamera dengan begitu manis Tak ayal, unggahan Fuji itu langsung ramai di serbu beragam komentar netter Pujian demi pujian mencuat di unggahan Fuji Penampilan all out Fuji sukses bikin netter klepek-klepek bukan main Masya Allah tabarokawo Stay fabulous ayah ang uti, komen akun ebto asteris asteris Sementara itu, kemunculan Fuji di dunia hiburan sendiri sampai kini masih saja kena cibir sebagian publik Fuji, di ledek, terkenal lewat jalur musibah sang kakak Meski begitu tak sedikit yang tetap berikan dukungan pada Fuji untuk terus ekses Di sisi lain, kepulangan Gen Halilintar ke Indonesia mau tak mau membawa atensi besar kehubungan asmara Tarik Halilintar dan Fuji Tak sedikit netizen yang mempertanyakan bagaimana respon keluarga Halilintar di kehidupan Tarik Namun tidak seperti yang diinginkan netizen, Gen Halilintar terlihat belum ingin menjurus membahas hubungan Tarik dan Fuji Secara general, Gen Halilintar hanya mengaku siap mendukung jika memang jodoh putranya Melansir dari acara intens, Haji Faisal memberi tanggapan atas ributnya netizen yang merasa hubungan Tarik dan Fuji belum disentil Gen Halilintar Haji Faisal terlihat merespons netizen dengan tenang dan bijaksana Selengkapnya, simak penuturan Haji Faisal yang berhasil dirangkum oleh Merdeka berikut ini Masih dengan gaya bicaranya yang santai, Haji Faisal meminta publik tak perlu meributkan persoalan Tarik dan Fuji Sebagai orang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, suami Dewi Zuhriyati ini merasa bukan kapasitasnya untuk datang ke pihak laki-laki Ya itu bagi saya nggak perlulah kita dalam persoalan ini Saya selaku orang tua dari pihak perempuan, itu kalau di adat saya, bukanlah kapasitas saya untuk menemui orang tua yang laki-laki Karena saya pihak perempuan, terangnya Lebih lanjut Haji Faisal juga menjelaskan dirinya dan keluarga selalu membukakan pintu bagi siapapun yang akan bertamu di rumahnya Ia hanya meminta orang-orang tak memojokannya dan keluarga apalagi berusaha membangun fitnah Saya sih jangan Atta, wartawan datang saja aku welcome saja Jangankan ke rumah atau toko, Pak Haji siap selalu Yang penting orang itu jangan memojokkan saya Saya nggak mau fitnah, imbuhnya Masih dengan gaya bicaranya yang santai, Haji Faisal meminta publik tak perlu meributkan persoalan Tarik dan Fuji Sebagai orang yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, suami Dewi Zuhriyati ini merasa bukan kapasitasnya untuk datang ke pihak laki-laki Ya itu bagi saya nggak perlulah kita dalam persoalan ini Saya selaku orang tua dari pihak perempuan, itu kalau di adat saya, bukanlah kapasitas saya untuk menemui orang tua yang laki-laki Karena saya pihak perempuan, terangnya Lebih lanjut Haji Faisal juga menjelaskan dirinya dan keluarga selalu membukakan pintu bagi siapapun yang akan bertamu di rumahnya Ia hanya meminta orang-orang tak memojokkannya dan keluarga apalagi berusaha membangun fitnah Saya sih jangan Atta, wartawan datang saja aku welcome saja Jangankan ke rumah atau toko, Pak Haji siap selalu Yang penting orang itu jangan memojokkan saya Saya nggak mau fitnah